Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga salah satu seorang aktivis dari kegiatan salah satu organisasi ekstraparlementer yaitu kami Pengalaman menghapal saya, saya menghapal Alhamdulillah dari SD, dari SD sampai ke SMA Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa jus dari hal itu Sampai akhirnya saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, saya dihantam oleh berbagai tugas, berbagai organisasi, berbagai godaan Sehingga saya menyadari bahwasannya ada hafalan yang hilang dan ada bagian di dalam diri saya yang hilang Apakah itu? Yaitu Al-Quran Saya menjadi jarang membaca Al-Quran, saya menjadi jarang menghapal atau meroja Al-Quran Dan ilah menjadi salah satu cambuk dalam kehidupan saya Bahwasannya saya harus berubah Dan Alhamdulillah di dalam selasalah liburan dalam perkampusan Saya mengambil kegiatan Daurah Al-Quran di Mahat Latahzan Al-Muhajirin di Cipanas Puncak Alhamdulillah program ini berjalan selama 50 hari Dengan menggunakan metode Usmaniyah Yaitu menghapal dari belakang Alhamdulillah di dalam minggu pertama Saya menghapal dengan uraian air mata Karena kenapa? Karena begitu jarang saya memegang Al-Quran Begitu jarang saya mentadaburi Al-Quran Sehingga saya menghapal pun dalam keadaan sulit Terus tapi tidak ada kata menyerah dalam menghapal Al-Quran Tidak ada kata menyerah dalam menjadi keluarga Allah Sehingga setelah minggu pertama Minggu kedua, minggu ketiga Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia kepada saya Saya bisa menyelesaikan hafalan dalam waktu singkat Yaitu 31 hari Diberikan 50 hari Tapi saya dapat menyelesaikan dalam waktu 31 hari Alhamdulillah 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 Metode saya dalam mempertahankan hafalan Al-Quran Yalah pertama Jangan menyerah Karena apa? Karena Allah telah memudahkan kita Untuk bisa menghapalkan Al-Quran Yang kedua ialah Pasang target Harian, mingguan, bulanan Dan pastikan ada seseorang yang selalu menyimak hafalan-hapalan Anda Yang ketiga ialah Ingatlah wajah orang tua Anda Ingatlah selalu wajah orang tua Anda Bahwasannya apabila kalian telah menjadi keluarga Allah Apabila kalian telah menjadi seorang Hafiz Maka pada akhirat kelak Allah akan memberikan jubah yang terbaik untuk orang tua kita Dan yang terakhir ialah Aktif dalam kegiatan Yang berhubungan dengan Al-Quran Kesan-pesan saya kepada PT Kampung Kurma Jonggol Yalah Bahwasannya Ini adalah salah satu anugerah dari Allah Saya baru menyelesaikan hafalan saya beberapa hari Setelahnya saya mendapatkan info bahwasannya ada salah satu kafling gratis untuk para hufas Beribu-ribu terima kasih Saya aturkan kepada Direktur PT Kampung Kurma Jonggol Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kalian semua Pesannya ialah Jangan pernah menyerah untuk menghubungkan Islam di Indonesia dengan Al-Quran Jangan lupa teman-teman Menghafal sekali Merajahnya seumur hidup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fiki Zakyatomisa Saya lahir di Jakarta 19 Juni 1993 Kemudian